Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan tumpeng mini Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 18 butir telur puyuh Ini telur puyuhnya sudah aku rebus dan sudah aku kupas kulitnya Kemudian tambahkan air panas secukupnya Di sini telur puyuhnya aku bagi menjadi 2 bagian ya Di mangkok pertama, aku beri pewarna makanan berwarna biru Kemudian aduk sampai pewarna makanan yang larut dengan air Di mangkok kedua, aku beri pewarna makanan berwarna pink Ini juga diaduk sampai pewarna makanan yang larut dengan air Lalu diamkan selama 1 jam sampai warnanya menempel di telur Bumbu untuk nasi kuningnya, masukkan 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk 2 batang kunyit Lalu tambahkan air secukupnya Kemudian bumbunya dihaluskan dengan menggunakan blender dan hasilnya seperti ini Bumbunya siap untuk dimasak Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 2 batang serai 3 lembar daun salam 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian masak sampai bumbunya matang dan tanak Setelah bumbunya sudah matang dan sudah tanak Bumbunya siap untuk dimasak dengan beras Siapkan 500 gram beras Ini berasnya sudah aku cuci bersih Kemudian tambahkan bumbu yang sudah dimasak tadi Tambahkan 850 ml santan cair Aku pakai dari setengah buah kelapa Diganti dengan santan instan juga boleh Pakai sekitar 1 saset santan instan Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Setelah selesai, masak nasi dengan menggunakan magicom sampai matang Langkah selanjutnya, siapkan 1 papan tempe Ini tempenya sudah aku iris tipis-tipis Untuk bumbu tempenya, masukkan 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 1 buah cabai merah besar Tambahkan air secukupnya Lalu haluskan bumbu dengan menggunakan blender Dan hasilnya seperti ini Bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng Lalu masukkan tempe yang sudah dipotong-potong Kemudian masak dengan menggunakan api besar Sampai tempenya matang dan garing Nah, ini tempenya tadi sudah aku cek Sudah cukup garing Tempenya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Panaskan minyak goreng Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 lembar daun salam 1 ruas lengkuas Kemudian masak Sampai bumbunya matang dan tanak Setelah bumbunya sudah cukup matang dan sudah tanak Tambahkan 50 gram gula merah Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Kemudian masak kembali Sampai gula merahnya meleleh Ini gula merahnya sudah cukup meleleh Selanjutnya tambahkan tempe yang sudah digoreng Tambahkan 1 sendok makan kecap manis Kemudian masak sebentar lagi Sampai semua bahan tercampur rata Seperti ini sudah cukup Tempenya bisa disisikan terlebih dahulu Sayur untuk urapnya Disini aku pakai 100 gram kacang panjang Ini sudah aku potong-potong 1 batang wortel Potong korek api Kemudian masak Sampai wortel dan kacang panjangnya setengah empuk Selanjutnya bisa ditambahkan 1 ikat bayam Seperempat buah kol Ini sudah aku potong tipis Kemudian masak Sampai kol dan bayamnya setengah matang Ini kol dan bayamnya sudah cukup matang Selanjutnya bisa masukkan 100 gram toge Masak sebentar aja Karena toge gampang sekali layunya Cukup seperti ini Sayurannya bisa diangkat Dan ditiriskan dari airnya Ini airnya harus benar-benar tersaring ya Agar urapnya tidak cepat basi Nah ini nasi kuningnya sudah matang Bisa diaduk nasi kuningnya Merata sampai ke dalam Setelah selesai Nasi kuningnya bisa disisikan terlebih dahulu Ini juga telur puyuhnya sudah jadi Kira-kira hasil seperti ini Telurnya juga bisa disisikan terlebih dahulu Panaskan minyak goreng Lalu masukkan bumbu urap Disini aku pakai 7 siung bawang merah 2 siung bawang putih 2 batang kencur Dan 5 buah cabai merah keriting Tambahkan setengah buah terasi Tambahkan 4 lembar daun jeruk Ini daun jeruknya aku gunting-gunting aja Oh iya disini kalau yang gak suka terasi Terasinya juga bisa di skip Gak usah dipakai Lalu tumis sampai bumbunya matang dan tanak Setelah bumbunya sudah matang dan tanak Bisa tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam 3 sendok teh gula pasir Tambahkan setengah buah kelapa parut Lalu masak Sampai kelapanya agak mengering Ini kelapanya sudah cukup mengering Selanjutnya bisa dimasukkan sayuran yang sudah direbus Lalu bisa diaduk kembali Sampai semua bahan tercampur rata Seperti ini sudah cukup Urapnya bisa didinginkan terlebih dahulu Sebelum dikemas agar tidak cepat basi Siapkan cetakan kerucut khusus nasi kuning Berdiameter 10 cm Lalu lapisi dengan daun pisang Agar pada saat dicetak nasi kuningnya tidak menempel di cetakannya Masukkan nasi kuning secukupnya Lalu padatkan Siapkan mika khusus tumpeng mini Di sini aku pakai diameter 18 cm Dan sudah aku alasi dengan daun pisang Kemudian nasinya bisa dicetak Di bagian tengah wadahnya Selanjutnya daun pisangnya bisa dilepas Tambahkan 1 lembar daun selada Agar hasilnya lebih cantik Tambahkan 1 potong ayam goreng surundeng Untuk resepnya sudah aku pernah buat di video sebelumnya Tambahkan mie goreng secukupnya Ini juga sama Mie-nya sudah pernah aku buat di video sebelumnya Tambahkan kering tempe yang sudah kita buat tadi Dan tambahkan urap secukupnya Taruh di bagian yang masih kosong Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Nah ini aku tambahkan telur puyuh yang sudah diwarnai tadi Tambahkan sosis gulung telur Agar hasilnya lebih cantik Kalau semua makanannya sudah dingin Ini tumpung mininya bisa ditutup Dengan tutup transparan seperti ini Harus dingin ya semua makanannya Agar tidak cepat basi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Terima kasih